Memirsa ratusan rumah di tiga kecamatan di Tangerang Selatan, Banten, terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya anak Gali Angke, usai hujan deras mengguyur kawasan Tangerang Selatan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan terus mengevakuasi warga perumahan Maharta Pondok Aren yang terjebak banjir. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi, hingga membuat meluapnya anak Gali Angke, serta kiriman air dari berbagai wilayah. Selain merendam perumahan, sejumlah lapak pedagang serta akses jalan setiap budi pun tak dapat dilalui kendaraan. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Minggu Dini Hari. Ada tiga kecamatan di sebelas titik lokasi banjir, yakni Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, dan Kecamatan Pamulang. Diketahui banjir ini merupakan kali pertama di tahun 2024 di perumahan Tangerang Selatan hingga setinggi 1 meter. Tapi karena ini ada bentuk kiriman baik dari Kali Serua, Kali Ciputat, sehingga merata banjir hari ini, nah disini jadi kebagian begitu loh. Jadi ini terakhir di tahun 2023 ini tidak seperti ini begitu. Sementara itu, para warga korban banjir berharap kepada pemerintah untuk segera mendirikan posko pengungsian serta memberikan bantuan makanan siap saji. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, melaporkan.